Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada Amin Oke teman-teman, disini saya lagi mau masak-masak telur dadar ya Telur dadar aja teman-teman Soalnya suami saya tuh lagi kerja Iya Disini ada jadi ya teman-teman Nah oke teman-teman, disini saya mau ulek dulu bumbunya ya Karena saya mau bikin telur dadar yang super pedes Disini saya mau kupasin bawang dulu ya Dan disini saya mau ambil bawang Disini saya mau ambil 2 bawang Ini busuk ini teman-teman Kita langsung buang Saya mau pakai 2 bawang aja yang super jumbo Nah ini dia teman-teman Disini saya mau lanjut kupas dulu bawangnya ya Ini cabainya saya sudah ambil Saya mau kupas dulu bawangnya Nah ini dia ya taruh disana taruh disana pinter oke ini bawangnya sudah selesai disini saya mau langsung ambil cabainya wow cabainya seger seger temen temen disini saya mau pakai berapa ya uh cabainya gemoy gemoy saya mau pakai 4 cabai aja deh cabai 4-5 ya 5 aja temen temen saya pakai 5 cabai aja oke ini sudah dibuang ya saya mau lanjut cuci dulu oke ini sudah selesai dicuci saya mau lanjut potong-potongin dulu bawangnya ya biar nanti saya gampang buat ngalusinnya enggak itu taruh 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 oke ini sudah selesai dipotong ya saya mau lanjut masukin saya mau pakai rohiko aja nah ini telurnya saya simpan disini dulu saya pakai rohiko aja temen temen nah saya percaya banget sama rohiko ini pokoknya ini gak bakal terlalu asin lah menurut saya ini rasanya rohiko sedeng oke mari kita lanjut ulek nah ini kayaknya gak terlalu halus halus deh temen temen saya mau biarin begini aja dulu dan saya gak mau terlalu halus halus banget gitu oke lanjut disini saya mau tuangin telurnya kesini ya ke mangkuk описании nah tak tak tapi tak 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 nah saya mau ambil semuanya ini mau tak masukin ya wow ini bakalan pedes banget ya tunggu dulu ya masak dulu ya oke ini sudah selesai saya mau lanjut ulek oke ini sudah tercampur merata saya mau langsung siapin wajannya ya pakai minyak goreng secukupnya aja teman-teman karena cuma mau goreng telur aja oke teman-teman kita tunggu sampai wajannya panas ya kita aduk lagi kita coba ya tes dulu wow ternyata sudah panas mari kita langsung tuang bismillahirrohmanirrohim nah ini saya mau tak geserin dulu biar yang di tengah ini tuh biar juga matang teman-teman tapi kalau pak saya biasanya goreng itu pakai 2 telur itu ini sih apa namanya enak kayak tebel gitu loh bismillahirrohmanirrohim wow udah garing teman-teman saya mau belah menjadi 2 ya nanti kalau pas udah matang soalnya ini baru aja dibalik kita tunggu sampai matang oke teman-teman ini kayaknya sudah garing bawahnya ya nanti saya Allah wakbar udah deh saya potong dulu nah saya potong dulu nah ini teman-teman udah matang nah saya potong disini ya udah selesai motongnya tapi satunya kecil yang satunya besar wow udah kita langsung aja angkat Alhamdulillah sudah matang Masya Allah ini telurnya teman-teman sudah matang simpel aja kok tapi ini enak banget yuk mari kita lanjut makan oke teman-teman disini saya sudah ambil nasinya saya ambil secukupnya aja ini nasi sisa kemarin ya oke saya sudah cuci tangan mari kita ambil aduh panas ambil satu aja ya Bismillahirrahmanirrahim panas ini teman-teman penopakannya tuh yuk mari kita lanjut makan ini dia teman-teman menu saya hari ini karena saya tuh lagi sendiri di rumah cuma sama adik berdua pak suami lagi kerja saya masak yang simpel aja oke teman-teman ternyata saya disini di kulkas punya timun ya saya mau tambahin timun biar makin enak yuk mari kita lanjut makan oke teman-teman ini sudah siap lauknya simpel aja ya sekarang ada telur goreng telur dadar goreng dan juga timun yuk teman-teman mari kita lanjut makan sebelum makan mari kita baca dolar dulu berdua dimulai Bismillahirrahmanirrahim amin iya Bismillahirrahmanirrahim mari kita lanjut makan enak ibu juga enak penem-penem ternyata nggak terlalu pedus pedusnya pas lah ya tadi ada abis makan buah buah payah udah abis habis itu mau 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 nggak mau ya beginilah teman-teman kalau saya bikin vlog itu bareng adek biasanya kalau ada suami adek dulu ditemenin gitu lauk ter simpel tapi enak seger kalau ada timunnya bapak kerja nak bapak kerja kalau makan ada timunnya itu seger teman-teman bapak 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 pedus pedus sedikit aja ya belum pedus bapak bapak duduk tuh kan pedus ambil airnya ambil airnya adek tapi dia kalau ngerasa kepedesan itu dia nggak nangis teman-teman tapi kalau kakak itu nangis dia nggak bakal sama lah ya meskipun saudara ini nggak bakal sama pasti ada perbedaan ya teman-teman telurnya banyak cabelnya tapi enak pedasnya juga pas habis 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 sampai merah makin ini kasar bulatnya kasar udah teman-teman saya udah selesai makan saya mau narok dulu video ini oke saya lupa akhirnya dulu ya mungkin segini aja dulu video dari saya saya sampaikan banyak terima kasih sini nah sini nice mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye-bye dulu bye-bye bye sejauh mana sejauh aaah hehehe 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 Terima kasih.